Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sias, selamat sore, selamat malam Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Ditambah 2011 Oke 28 Terima kasih Nah Sekarang Terima kasih 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 681 Kalau ada kata-kata Habis dibagi Itu berarti artinya Sama dengan kelipatan Nah 681 yang ditanyakan adalah Bilangan berapakah Habis dibagi 3, 5, sama 7 Ya sudah Carilah kelipatannya Dari 357 Kelipatan dari KPK Tinggal aja dikali kanan So kita kali 5 kali 7 Bila-bila beda-beda semuanya 15 kali 7 adalah 105 Dicek jawabannya 105 ada enggak Kalau enggak ada berarti kelipatannya Dari 105 Kelipatannya 105 ya otomatis 210 315 dan seterusnya 210 tidak ada Dan juga 315 di cek Anda berarti jawabannya Adalah yang D 315 Tambahkan 2 Manakah dari bilangan berikut Yang merupakan hasil penjumlahan dari 5 bilangan yang beruntutan Ingat bilangan berikutnya itu kayak 1, 2, 3, 4, 5 Atau misalkan saya mulainya 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15 Pokoknya buruk Jadi Kalau mau dijabralin Saya misalkan bilangan pertamanya adalah X Berarti bilangan ke-2 nya adalah X plus 1 Bilangan ke-2 nya X plus 2 Bilangan ke-3 Ini bilangan pertama, bilangan ke-2, bilangan ke-3 Sekarang bilangan ke-4 X plus 3 Bilangan ke-5 nya adalah X plus 4 Atau bisa juga sih Kalau ada hasil penjumlahan dari 5 bilangan beruntutan Otomatis adalah kita nyari X5 Bilangan ke-5 Bilangan ke-1 Oke Ini X, 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 X Ya 5 X Ini 3, 6, 10 Berarti 12, 10 Hasilnya adalah Berapa? Itu Yang memungkinkan berapa? Sekarang dilihat Ini 5, 10 Kita faktorkan Jadinya ini 5 kali X plus 2 Nah Ternyata ini perkaliannya 5 dong 5 kali X plus 2 Jadi mau X nya berapa pun Ya pasti kelipatannya 5 Karena nanti ujung-ujungnya dikalikan 5 Silahkan di cek Yang gandanya Dengan jawabannya Ya Unsur yang kelipatannya 5 Jawabannya apa? Lihat cuma ada 1 yaitu E 45 Jadi kemungkinannya sudah di nipasin 45 Oke Jangan lupa ya Seperti itu Kelipatan Kenapa itu 95? Menyimpulkan ya Jadi X itu lebih besar dari Y Tapi Z itu kurang dari Y X nya lebih besar dari Y Z nya kurang dari Y Otomatis dari ketiga ini bisa saya tuliskan Untuk buat kemudiannya Z nya ini jelas lebih kecil Yang paling kecil maksud saya Karena Z nya Z itu kurang dari Y Sedangkan Y itu kurang dari X Berarti Z kurang dari Y kurang dari X Atau bisa juga X lebih dari Y atau lebih dari Z Dan disini kita lihat aja Maka kesimpulannya adalah yang paling benar adalah yang mana? Kita lihat yang A Z kurang dari X Z kurang dari X Benar ya Z kurang dari X Ini pasti benar Karena disini Z itu kurang dari Y Kurang dari X Sorry Z nya adalah yang paling kecil Yang B Yang B ini kalau kamu mau Yang bedanya semuanya saya jelaskan X kurang dari sama dengan Y Mungkin ada sama dengannya Karena ini tandanya tidak ada sama dengannya semuanya Jadi jawaban B jelas salah Yang saya mau di dulu ya Dan juga Z itu sama dengan X dibagi Y Yang jawaban D Z itu sama dengan X dibagi Y Apakah pasti? Tidak juga ya Jadi ini Pilihlah jawaban yang Jangan yang masih permungkinan-permungkinan Jadi pilihlah jawaban yang pasti benar Jadi ini bisa Iya bisa Enggak gitu Jadi jangan dipilih Sedangkan yang C C itu adalah Y lebih besar dari X Z Ya kalau ini adalah Pilihanannya negatif Bagaimana kan ini Belum tentu juga Benar Karena X nya berapa Z nya berapa Kita gak tahu Ini jelas salah Kalau kata saya Karena kenapa Sorry ya Ini jelas salah Kenapa? Karena X itu pasti lebih besar dari Y Jadi ini lebih besar dari X dibangkan Z lagi Jadi ini tidak mungkin Cuali kalau Z nya negatif Bisa jadi Makanya saya tadi bilang Pilihlah jawaban yang pasti benar Jangan yang masih Kemungkinan-kemungkinannya ada banyak Jadi jawabannya Jawablah yang A Kita setelahnya Adalah 70 Nomor 701 ya P dibagi 3 Dikurangi 4 Sama dengan 6 Berarti P per 3 nya itu adalah 10 Tinggal dibindah aja ya kan Kenapa P nya gak usah dicari Karena itu dilihat yang dicari ya Apa yang ditanyakan Maksudnya seperti itu Yang ditanyakan adalah P per 3 plus 2 per 3 Jadi P per 3 nya ini Gak usah dicari pun Dan salah Karena yang ditanyakan adalah P per 3 ditambah 2 per 3 P per 3 nya adalah 10 ditambah 2 per 3 Berarti 32 per 3 773 Jika dalam sebuah kelompok Terdapat 10 orang Mereka berhasil mengupas 302 apel dalam waktu 5 jam Berapa jam Beruntungkan 1 orang Jika tidak harus mengupas 300 apel sendiri Berarti 10 orang 10 orang Ini apelnya 300 apel 5 jam Yang ditanyakan adalah Gimana kalau 5uh jam Gimana kalau 10 orang Kalau 10 orang Kalau 1 orang ini otomatis adalah 50 jam Dengan berkaitan sebutuh Mampang banget Jadi bisa aja maka dari SMP Banyaknya keluar Dengan langsung 9 jam Berarti ini 49 Dikurangi 42 Ditambah 8 Setelah 8 5 11 Sedangkan F3 nya adalah 9 18 8 Ini 17 Negatif 1 Dikurangi berarti adalah 16 Men untuk men Plus 775 Itu ada tabel Dilihat aja Waktunya Kalau 5 jam Itu dia menunggu jarak 249 Jadi 5 jam 249 mil Kalau 10 jam Kalau 10 jam Otomatis 5 Ini dikalikan 2 Ini berarti adalah 498 mil Berapa katte Kalau yang ditumpuk adalah 996 Ya sudah tinggal aja Perbandingannya 996 Dibagi ini Dikali 5 Atau kalau saya puliskan Berbandingannya 52 D Sama dengan 249 Dikagi 996 Berarti Ini 249 D Sama dengan 5 kali 996 Kayaknya Karena saya harus Dibuat seperti ini Dibuat seperti ini aja Latihan Itu Nampak operator Oke 9 kali berapa Yang hasilnya Telakannya 6 Adalah 4 Kita cek 4 4 6 3 Berarti Lupa saya 4 16 3 19 Oke Tengah Ini 3 Berarti zaman dengan 15 Eh kok 4 Sorry Berarti 20 Jat 776 Sebuah pizza Dipotong menjadi 12 bagian Sama Pisa Tony Memotong pizza Tersebut Dari Menuju Ke bagian Ujunya Jika Tony Memotongan 2 Potong Pizza Tersebut Berapa Terancat Potongan Pizza Yang Kalah Dimakan Tony Jadi Anak Ada 12 Sudah Dimakan 2 Tinggal Aja 2 Per 12 Derajah Berarti Satu Lingkaran Pizza Bentuknya Lingkaran Ya kan Dikalikan 360 Ini Satu Itu 6 Jadi Hasilnya 60 Derajah 777 Ini Eksponen Sama Kayak Tadi 2 Pangkat 4 X Menur 4 Sama Dengan 16 Dengan 16 Itu 2 Pangkat 4 Dipakatkan Lagi 5 Kalau Dapatkan Dipakatkan Lagi Berarti Dik Kali Ini Langsung Ya Berarti 4X Minus 4 Sama Dengan 24 4X Sama Dengan 24 Berarti X Adalah 6 Yang Ditanyakan 2X Berarti Hasilnya Adalah 12 12 Sekarang Nomor 778 Ini Tinggal Disederhanakan Saja Jadi Pak B Lagi Muda TX Kwadrat D3 X Minus 28 Kalau Disederhanakan Berarti Pasti Ada Yang Dikor 28 Dikor 7 Sama 4 Karena Ini Minus Kemudian Sambil Dicari Sini Dilihat Optionnya Karena Optionnya Itu X Plus 4 Tidak Ada Jadi Mungkin Bisa Jadi Dikoran Atau malah Jadi jawabannya adalah B Sekarang kita cek yang disini 2X ini X Tadi hati ini 2 Kalau ini saya paksa dia 4 Berarti disininya adalah 7 Kita cek ya kalau ini 4 8 Ini 7 betul Jadi ini B 4 Tapi ini B plus 4 Sorry B 7 Nah jawabannya adalah Tidak ada X yang 7 per X yang 7 Atau kalau santi kalian masih Khusus kesusahan untuk Memfaktoran jadinya bisa Dimisalkan Misalkan adalah X yang kan dimisalkan Kalau misalkan itu Carilah bilangan Yang mudah Yang mudah adalah angka 0 Dan plus 1 Jadi kita lihat dulu Kita cari disini Kalau X nya saya ganti 0 Berarti 0 0 0 0 0 Jadi ini adalah Negatif 28 Dan negatif 28 Ini adalah sama dengan 1 Sekarang kita cek Opsi dikiliannya Ya kan Kalau ini pasti yang A ya Tapi kita cek aja Gak apa-apa X nya 0 Berarti yang ada X nya Gak usah Jadi ini tinggal Min 7 Dibagi Min 7 2 jenis 1 Sama Untuk lebih Make sure lagi Jadinya kita cek yang B Dibagi 2X plus 1 Per X Min 3 Berarti ini 1 per Min 3 Nah disambilnya 21 Ya kan Yang C juga sama Min 2 per 14 Jadinya jadinya Min 1 per 7 Yang D dan E jelas Oke lanjutnya Nomor 779 779 Disitu ada Negara Jumlah penduduknya Mengingat Sebanyak 6% Di bulan Februari 2013 Daripada Bulan Desember 2012 Berapa banyak penduduk Tampil jika 150 ribu Jadi Desember itu Penduduknya 150 ribu Penduduknya Di bulan Februari Berapa Ingat Yang meningkat Kalau meningkat Berarti tambah banyak Kalau banyak Berarti Naik Kalau dia turun Berarti dia berkurang Apa Terus gimana Apakah harusnya Rilang persennya dulu Enggak Jadi langsung aja Kalau meningkat Berarti ditambah Lamping 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 Persennya Persen itu kan 100 Karena dia meningkat Berarti 100 Ditambah 106% Jadi saya langsung ya Langsung Dikarikan 150 ribu Ini sudah Langsung Ketemu Hasilnya Tanpa Bagi Lagi Ngari Lagi Nambah Lagi Langsung Ketemu Ya 0 Di 0 Tinggal Dikarikan Aja 15 Sama Ini Ketemunya Adalah 159 Tinggal Dituntuk Ingat Kalau naik Ditambah Kalau turun Dari Dikurang 100 Min Berapa Kalau turun Kalau naik Atau meningkat Dari 100 Plus Berapa Persen 780 780 10 Ditambah A Ditambah A Dikurang A Sama dengan Negatif A Plus A A yang berapa Itu kita hitung 2 Yang 4 Ditambah 6 Kirainya berapa Ini jelas Habis 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 Dengan 2 A A Jelas 781 Ini Kayak Tadi Disuruh Mencari Jawaban Yang Pasti Benar Harus Yang Pasti Benar Jangan Kemungkinan 781 0 Kurang Dari A Jadi A Pasti Lebih Dari 0 Atau Positif Sedangkan B Itu Kurang Dari 0 Berarti B Ini Jelas Negatif Dilihat Pilihan Jawabannya Jawaban A A Plus B Sama Dengan 0 Jadi Sekali Lagi Pilih Yang Pasti A Plus B Sama Dengan 0 Bisa Iya Bisa Enggak Ya kan Ya Kalau A Yang 1 B A Minus 1 A A A A A 0 Tapi Kalau A 2 B Negatif 1 Jelas Tidak 0 Jadi Masih Ada Beberapa Kemudian Jawabannya B A Dibagi B Kurang Dari 0 A Dibagi B Kurang Dari 0 A A Dibagi B Pasti Negatif Sekarang Dilihat Positif Kalau Dibagi Negatif B Basitnya Pasti Negatif Jadi Jelas Jawabannya Adalah Yang B CD CD Itu Sama Kayak Yang Jawaban A Jadi Bisa Iya Bisa Enggak Jadi Jangan Dipilih Jawabannya 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 Pasti Salah Karena Kalau Dikalikan Pun Positif Dikali Negatif Jawabannya Pasti Negatif Atau Kurang Dari 0 Jadi Jawabannya Jelas Yang B Mencuri 182 Fx Sama Dengan Setengah X Dikurangi 5 Disitu Yang saya Dari Lain J Disitu Ada Tabel Ketika Fx Fx Itu Fx Entah Berapa Atasnya Fx 0 X 10 Oke Jadi Fx Sama Dengan Ini Setengah X Menurut 5 Sama Dengan 10 Sama Dengan 0 Fx Dia Sama Dengan 0 X Berapa D Ojeknya Setengah X Sama Dengan 5 X 5 Bagi Setengah Adalah 10 5 Bagi 2 Kemudian Sekarang Kita Mencari Nilai D D D D D D D D Fx Kita Setengah X D Kurangi 5 Dan Sebenarnya Adalah 9 Nah Kita Cari X Setengah X Menurut 5 Yang Setengah 14 Berarti X Adalah 28 Jadi Ini Adalah Sama Dengan D D Dibesat 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 Kemudian Bawad 7 Fx Sama Dengan 28 Setengah X Dikurangi 5 Sama Dengan 28 C Berapa J Setengah X Sama Dengan Diling Tindak Jadinya 33 X Nya Adalah 66 Inilah Nilai Dari C 783 Jika 20% Dari X Adalah Y Dan 70% Dari X Adalah D Maka Nilai D D Y 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 20% dari X, 70% berarti 0,7 X Sedangkan Y adalah 20% dari X Berarti 0,2 X juga dikurangin aja Berarti TMI-nya adalah 0,5 X Lanjut, 0,784 Itu perkara yang cepat biasa ya Yang ditanyakan adalah yang paling kecil Sehingga kalian kasih bisa ini Jawabannya adalah yang A Saya lanjut, nomor 785 Jadi, sebuah tokoh memberikan potongan harga 45% Dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama Yang ditanyakan adalah berapakah potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli Jadi, ini kayak misalkan di Mono Misalkan di Matahari atau yang lainnya Bisa juga baik dulu Ini kayak diskon plus Jadi, misalkan 20% plus 10% atau 50% plus 90% Ingat, diskon 50% plus 50% ini artinya tidak sama dengan 100% Kok enak menunggu itu ya? Berarti tidak mungkin Jadi, caranya bagaimana? Kalau menunggu itu jelas 95% Ini berarti diskonnya adalah yang tertera biasanya Kalau dimong-ngong pakai itu atau soalnya 45% plus 15% Nah, jadi setelah potongan harga pertama itu ditambah seperti ini Nah, kalau nyari diskon otomatis kan harganya semakin turun Dan saya sudah bilang kalau turun berarti dikurang Kalau begitu harganya Harga belinya Persennya, persen itu adalah 100 Karena dia di diskon berarti dia dikurangi 145 adalah 55% Nah, disini Langsung ditambah itu langsung Saya kalikan diskonnya 15% Jadi, di diskon lagi kurun lagi Berarti 100 dikurangi 15 adalah 85% Tinggal dikurangi 55 x 85 x 100 x 100 Yang ditanyakan adalah potongan semuanya Nanti ketika ini diketahui Ini harganya nanti ketemunya adalah 4, 6, 0, 75 Per, sorry, 4, 675 x 100 x 100 x 100 Nah, berarti ini jadinya adalah 4, 6, 75% Oke, kemudian Yang dibanyakan adalah total potongannya Berarti total potongannya atau total diskonnya tinggal dikurangi saja 100 Dikurangi 46, 75% Dikurangi 46,75% Jawabannya adalah 53,25% Ya, sekali lagi loh diskon Dikurang ya Dikurang Dikurang Nanti kalau ditambah langsung Dikalikan diskonnya lagi Dikurang lagi Kemudian dikalikan terus dikurangi 100% Oke Jawabannya adalah yang C Nomor 786 Lagungan Andi Lagungan Andi 2000 lebih banyak dari bar terus Jadi kalau ada lebih banyak atau lebih sedikit itu sebenarnya kayak selisih gitu Jadi lagungan Andi lebih banyak dari bar terus Berarti A dikurangi B Itu sama dengan 2,000 Andi saya misalkan A Baru saya misalkan B Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan bagus ditambah tabungan Andi Jadi Citra itu sama dengan 3 kali bagus ditambah Andi Nah, tidak tahu lagi Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah 70,000 rupiah Yang ditanyakan berapa kan tabungannya Citra Tabungan A plus B plus C ini 70,000 rupiah Dan C ini adalah 3B plus A Tentang substitusi Ini A plus B tetap Ini jadi 3B plus A Oke Jadi ketemuannya adalah 2A plus 4B Sama dengan 70,000 rupiah Setelah dan langsung saya bagi 2A plus B Sama dengan 35,000 rupiah Yang ditanyakan adalah Citra Yang diketahui tadi A dan B Atau selisihnya adalah ubah risku Berarti A main B ini 2,000 Saya eliminasi sama ini Saya kurangi Ini 2B Sama dengan 30 Oh ini 2B, sorry Ini jadi 3B Ini 33,000 rupiah Berarti B nya adalah 11,000 rupiah Kalau B nya 11,000 rupiah Kembalikan lagi kesini Ketemuannya adalah 13,000 rupiah Jelas ya Sedangkan C nya adalah 3B plus A 3B plus A 3 kali 11 berarti 33,000 rupiah Ditambahannya 13,000 rupiah Jadinya adalah 46,000 rupiah Oke Nomor 787 Ini harus dipisalkan lagi juga sama 3 pelari dalam 1 nomba lari Dan jumlah yang punya catatan waktu berbeda Cuma catatan waktu pelari paling cepat Dan paling lambat adalah 23,6 Jadi misalkan saya misalkan aja A, B, C Ini yang paling cepat Nomor 2 paling lambat Jumlah yang paling cepat dan paling lambat Dari A ditambah C Itu sama dengan 23,6 Kemudian Selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan yang 2 adalah 2,6 Aspek gimana jadi Selisihnya A sama B Atau B sama C Itu 2,6 Nah sama gitu Jadi kalau saya tahu disini A dikurangi B 2,6 B dikurangi C Itu juga sama 2,6 Karena ini B nya sama Saya tambah Ya habis Ini jadi A, B, C sama dengan 5,2 Nah ini sudah ada kalau di jumlah 23,6 Kalau dikurangi atau selisihnya 5,2 Yang ditanyakan adalah Yang paling cepat Berarti saya akan menjelaskan yang C Saya tambah Ini dia ini masih habis Berarti ini jadi 2A sama dengan 28,8 Berarti A nya adalah 14,2 Oke Nomor 788 Nasi Membeli tepung margarin dan gula totalnya 100 ribu Jadi total belanjanya 100 ribu Total beratnya 9 kg Nilai belanja Nilai belanja Jadi nilai belanja itu maksudnya harganya 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 setelah dibeli Pasti Itu tepungnya setengah dari nilai belanja margarin Jadi setengahnya margarin Bila harga setiap kilogram Tepung Tepung 6 ribu Setiap kilo margarinnya 30 ribu Dan gulanya 5 ribu Yang ditanyakan berapa kilogram gula yang diberi oleh asli Jadi sebenernya kata kuncinya adalah di gula itu Karena yang ditanyakan Gula tadi harganya 5 ribu Ingat karena dia harganya gula adalah 5 ribu Berarti kelipatannya 5 ribu itu kan pasti benar ya 10, 15, 20, dan seterusnya Pokoknya bisa dibagi 5 Sedangkan margarin itu 30 ribu 30 ribu itu jelas ya Itu bisa 30, 60, 90, dan seterusnya itu juga bisa Ya jadi masalah sekarang adalah tepung Tepung 6 ribu 6 ribu kalau saya tarikan 2 itu 12 ribu Gak mungkin dong kalau ini 5 ribu Nanti dikali berapa pun Kalau tepungnya cuma beli 2 atau 3 Ya pasti gak bisa bulat 100 ribu Jadinya pasti tepungnya itu pasti bulat Dan jadinya bulat atau kelipatannya 5 Kelipatannya 5 6 yang ada teripatan 5nya adalah 30 ribu Berarti otomatis tepung ini dibelinya adalah 5 kilo Jadi tepung ini belinya pasti 30 ribu Sedangkan margarin tadi 2 kalinya tepung Atau margarin ini sepatunya tepung Eh sorry, tepung itu sepatunya margarin Berarti margarin itu 2 kalinya tepung Berarti kalau ini 30 ribu berarti ini 60 ribu Nah, jadi totalnya aja sudah 90 ribu 90 ribu Sedangkan harga gulanya per kilo itu 5 ribu Berarti gulanya itu ini 2 ribu Oke, lanjut 789 Umur ulfa setengah kali umur ayamnya Jadi ulfa itu sepertiga umur ayam Ibu itu 5 per 6 umur ayam Dan diketahui umur ulfanya 18 lah Maka umur ibu berapa? Di sini kalau umur ulfa adalah 18 Berarti otomatis umur ayamnya adalah 3 kali umurnya ulfa 18 kali 3 adalah 54 Berarti kita bisa cari umurnya ibu 5 per 6 kali 54 ini 9 kali 6 berarti 45 790 Persegi pancagi mempunyai panjang 2B dan letakki Persegi P yang panjang sisinya P Mungkin yang luas sepertempat luas P Jadi kesimpulannya P dimana? Sekarang ini yang ditang Luasnya P Luas P Itu sama dengan sepertempat yang luas P P tadi persegi Berarti persegi kan P kali P Atau P kuadrat Sedangkan kuas yang persegi panjang Panjang kali lebar Panjangnya 2B Lebarnya Ki Oke ini P ini P ya Ini 1 ini 2 Berarti P itu setengahnya Ki atau Ki Itu sama dengan 2P Yang A Jawabannya adalah yang C 791 Ini hampir sama kayak yang tadi tadi disuruh mencari nilai yang paling besar Ini ada yang paling besar Ada yang paling besar Ada yang paling kecil dan sebagainya Cuma ini semuanya unsurnya 5 Jadi lihat begini ya jawabannya Yang A 555 Saya tulis dulu Yang B 5 pangkat 55 C 55 pangkat 5 Yang C adalah 5 pangkat 5 Dipangkatkan lagi 5 Yang E adalah 5 kali 5 pangkat 5 Ini jelas yang paling kecil Gak mungkin G paling besar pun gak Mungkin Gak Karena yang mau saya Yang C adalah D sama E Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi Berarti pangkatnya 3 kali 2 ke 5 Yang ini Ini pangkat 1 pangkat 1 Kalau dikali Berarti kita cuci Tambah 1 sama 1 2 kali 5 Berarti dia pangkat 10 Padahal ini dia pangkatnya 5 Pangkat 25 Pangkat 10 D dan E jelas Salah juga Kemarin pertanyakan yang paling besar B sama C G tidak kira Bisa mana Sekarang dilihat aja Ini 5 pangkat 55 Jadi 5 kali 5 Kali 55 Sampai 55 kali Segalanya Ini 55 nya pangkat 5 55 nya kali 5 Cuma sampai 5 aja Jelas Dan banyak adalah yang B Dengan ini sampai 55 kali Berapa aja itu ya Berapa nya adalah yang B Oke 762 Perbandingan luas 2 lingkaran yang berdiameter 12 dengan luas lingkaran yang berdiameter 4 adalah Diameter 1 nya adalah 12 berarti jari-jarinya adalah 6 Diameter 2 nya adalah 4 jari-jarinya berarti adalah 2 Sekarang kita bandingkan luasnya Luas 1 banding luas 2 Luas lingkaran yang lebih R2 Ini R1 Dan ini R2 Inti-inti Jadi kita patahkan 3 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 P adalah 17 17 Per 18 Dikali 21 Per 22 Dikali 31 Per 33 Sedangkan I nya 17 Per 18 Kali 21 Per 22 Kali 18 Per 31 Kesimpulannya bagaimana? Sekarang lihat aja Ini sama ya Jadi bisa saya corek Jadi tinggal P itu 31 Per 33 Sedangkan I nya 18 Per 31 Ini jelas 31 Per 33 0,9 Atau mungkin 0,8 Sekian Sedangkan yang ini Ini 18 Dikali 31 Masih 0,5 Sekian Mendekati 6 Jadi jawabannya Adalah P atau P besar Dari Ki Romer 794 Berat badan 45 kg Berat badan Adalah Dosisnya 12 Negeri Bumat Kalau berat badan 30 kg Dosisnya berapa? Ini jelas Perbandingannya Sebaliknya Kilo sama kilo Berarti 45 4 30 Ini Dosisnya Tadi 12 Per X Saya sederhanakan Saya bagi 15 Ini 3 Ini 2 Berarti 3X sama dengan 24 X nya bertemu 8 795 Udah soalan ini ya Luas waktu persegi A Waskanya 16 16 Jika Keliling dari persegi B Keliling B Sama dengan 3 kali Keliling A Luas B nya berapa? Luas B nya berapa? Luas B nya 16 Ingat ini Luas A nya 16 Berarti Sisinya A 4 Keliling 4 kali S Ini juga sama 4 kali S Ini S Ini S Ini S A Ini 4 4 ya Berarti sisinya B adalah 3 kali 4 adalah 12 Berarti luasnya B 12 kuadrat yaitu 144 766 4 tahun yang lalu Jumlah usia Jadi 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu Berarti tahun yang lalu dikurangi Jumlah usia 2 orang bersaudara Yang misalkan bersaudaranya ini X dan Y ya Jadi masing-masing harus dikurangi dulu X dikurangi 4 Y nya juga dikurangi 4 Terus kita baca lagi Jumlah Jumlah berarti di jumlah Ini dikurangi ya Biar gak lupa Jadi X dan Y dan Y dan Y dan Y Sama dengan 27 Terus disederhanakan X plus Y Ini menerangkan saya pindah sana jadinya 35 Ketemu persamaan 1 Sedangkan 11 tahun yang akan datang Berarti yang akan datang ditambah ya Masing-masing kita tambah dulu dikurangi Terus dibaca sekarang Dua kali usia yang tua Misalkan yang tua adalah X Dua kali ini Sama dengan Dua kali usia yang muda Ditambah 6 Nah Tanda turun ini manfaatnya kalau ada perkalian kayak gini Biasanya kan kalian 2X 2X plus geras 2X plus 22 Supaya gak kelilingnya disini Cuman Dua kedua sama dua kedua-dua Bisa saya corek Unik-nya Sie-nya� saya pindah sana Saya bagi 2 Tetamulah persamaan yang murah Lektor dari hari Minasi Saya iluminasi X nya habis Ini jadi 2Y sama dengan 32 Y nya ketemu 16 Kalau Y nya 16 X nya adalah 19 Yang dibanyakan adalah Yang tua Yang tua berarti adalah Yang X Oke Sekian dari saya semoga Ini bisa bermanfaat Bagi kalian jangan lupa Selalu latih-latihan Karena Tidak ada hasilnya Memenangi proses Itu aja Kemudian tetap di rumah Jaga kesehatan Saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh